Intro Shalom selamat pagi Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita kembali berjumpa bersekutu bersama dalam ibadah harian keluarga Hari ini Sabtu 31 Agustus 2024 Mari kita mulai ibadah kita Kita berdoa Damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertaimu sekalian Amin Nasrenungan firman Tuhan hari ini untuk kita Tertulis dalam Matius 6 ayat 11 Saya akan bacakan Mari kita ikuti dengan baik Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Demikian firman Tuhan Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Nas firman Tuhan hari ini tentu Tidak asing Kita dengarkan Dan kita doakan Nas ini adalah bagian dari doa Bapak kami Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya Dan tentu itu juga sampai kepada kita hari ini Sebegitu seringnya kita dengarkan doa ini Tentu kita lebih memahami dengan baik Dan karenanya kita diingatkan kembali Makna doa Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Tentunya ibu bapak saudara Mengajak kita untuk merenungkan kembali Beberapa hal penting Sehubungan dengan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari Yang pertama Dalam nas ini Kita dengarkan untuk bergantung kepada Tuhan Di dunia yang seringkali tidak menentu Di dunia dalam perjalanan hidup kita Yang tentunya menghadapi berbagai-bagai Perjuangan hidup Dan secara khusus dalam memenuhi kebutuhan primer Kebutuhan dasar Tentang kebutuhan makanan dan minuman Ada satu aspek yang diajarkan dalam nas ini Yaitu bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan Bahwa kita membutuhkan makanan dan minuman Benar dan tetapi kita diingatkan Bagaimana kita bergantung menerima Semuanya itu dari Tuhan Tuhan lah sang sumber Segala kebutuhan hidup itu Dengan hal ini kita diajarkan untuk Mempercayakan diri kepada pemeliharaan Tuhan Dan bagaimana kita berpasrah sempurna Atas setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita Bukan kepada dunia ini Yang kedua kita juga diingatkan Bagaimana kita hidup bersyukur dan memuji Tuhan Dengan meminta makanan yang secukupnya Kita diingatkan untuk bersyukur Atas apa yang kita miliki Bukan terus menerus menginginkan lebih Dari apa yang kita butuhkan Hal ini juga mengajarkan kita Bagaimana kita menghargai Apa yang kita miliki Dari pemberian Tuhan Dan kita puas dan bersyukur Atas segala kehidupan yang kita jalani saat ini Dengan rasa syukur kita terhindar dari Sikap serakah Dalam hidup kita Doa ini juga mengajarkan kita menghindari Dorongan Untuk mengumpulkan lebih dari apa yang kita butuhkan Supaya kita fokus Dengan memaknai hidup yang Berharga dan benar dihadapan Tuhan Bukan jatuh kepada ketamakan Dan pada akhirnya akan Mengikuti Nasihat Dan ajaran-ajaran Iblis Yang ketiga hal yang menarik juga Ibu bapak saudara Yang kita tidak boleh lupakan juga Dengan nasfirman Tuhan hari ini Dengan meminta makanan kami Itu juga berarti Bagaimana kita perlu Melihat kebutuhan orang lain Bukan makananku Tetapi makanan kami Ketika kita memahami Dan merasakan kebaikan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Pertolongan Tuhan dalam hidup kita Kita juga dipanggil untuk membagikannya Membagi berkat Tuhan Kepada mereka yang kurang beruntung Dan Ini menjadi satu hal yang menarik sekali Bahwa ketika kita memperhatikan Kebutuhan orang lain Bagaimana kita boleh Ikut Memikirkan Kebutuhan orang lain Kita yakini Bahwa kita juga akan dipikirkan Dan dipelihara oleh Tuhan Dan karenanya Dengan sikap hidup seperti ini Dengan berbagi Atas berkat Tuhan Ini menjadi salah satu cara Mengespresikan cinta kasih Tuhan Melalui tindakan nyata kita Karenanya sekali lagi Ibu bapak saudara Hari ini Dengan Nasfirman Tuhan Dalam doa Bapak kami Ini menjadi satu Cara hidup Orang percaya Mari kita membangun hidup kita ini Dengan Seturut Pemeliharaan Tuhan Bergantung Dan percaya Bahwa Tuhan adalah Sang sumber segala Berkat yang kita terima Karenanya Mari Sekali lagi Ibu bapak Yakinkan Dirim Untuk selalu Bergantung Kepada Tuhan saja Dengan segala apa yang Tuhan berikan Hikmat pikiran kita Itu menjadi kekuatan Dan itu juga menjadi Berasal dari Allah Supaya kita pergunakan Dengan sebaik-baiknya Seturut dengan Kehendak Allah Kiranya Tuhan Yes Memberkati kita semuanya Amin Mari kita berdoa Allah Bapak dalam Yes Terima kasih Tuhan Benar kami akan selalu Bergantung kepada Tuhan Karena kami tahu Engkau lah Sang sumber segala Berkat Kehidupan kami Walau banyak Atau sedikit Apa yang kami peroleh Tetapi kami akan tetap Memuji-muji engkau Engkau lah Tuhan kami Yang memelihara Kehidupan kami Berkati seluruh jemaat Tuhan Dalam semua perjuangan hidupnya Untuk memenuhi kebutuhan Hidup sehari-hari Kebutuhan Pendidikan anak-anak Kebutuhan Dengan segala apa yang kami Jalani hidup ini Kami yakin Percaya Tuhan Memberikannya Tuhan memeliharanya Terpujil engkau ya Bapak Kiranya Tuhan Mendengarkan setiap doa-doa kami Hanya dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Dan Mengucap syukur Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kastia Allah Bapak Dan persekutuan dengan roh kudus Menyertaimu sekalian Amin Shalom Horas Terima kasih kerana menonton!